Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di e-learning Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terutama pada para peserta pelatihan senaga lapangan pengukuran kayu bundar Perkenalkan, saya Esy Fadriyani, Widai Suara dari Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dan merupakan salah satu pengampu dari pelatihan ini Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai program dan alur pelatihan e-learning Pada pelatihan pengukuran kayu bundar yang akan teman-teman peserta laksanakan selama beberapa hari ke depan Kita ketahui bersama bahwa hasil hutan yang berasal dari hutan negara harus dilakukan pengukuran dan pengujian Oleh petugas yang berwenang atau tenaga yang berkompeten Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 Junto peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2008 Tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan Dan juga sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P68 tahun 2019 Tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan Nah, tenaga lapang pengukur kayu bundar ini adalah masyarakat yang mampu melakukan kegiatan pengukuran Dan menentukan isi kayu bundar dengan baik dan benar Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melakukan kegiatan pengukuran kayu bundar Maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga lapangan pengukur kayu bundar Nah, dalam pelatihan ini teman-teman peserta akan diberikan 5 materi pokok pembelajaran Yaitu, yang pertama adalah penjelasan program dan alur pelatihan Yang kedua adalah ketentuan pengukuran kayu bundar Yang ketiga pengukuran dimensi kayu bundar Yang keempat penetapan isi atau volume kayu bundar Dan yang kelima adalah pengukuran kayu bundar kecil atau kita sebut KBK Dari 5 materi yang telah diberikan Peserta pelatihan diharapkan Yang pertama, mampu menjelaskan program dan alur pelatihan, e-learning Yang kedua, peserta mampu menjelaskan ketentuan pengukuran kayu bundar Yang ketiga, peserta mampu melakukan pengukuran kayu bundar Yang keempat, peserta mampu melakukan penetapan isi atau volume kayu Dan yang kelima, peserta mampu melakukan pengukuran kayu bundar kecil Pelatihan pengukuran kayu bundar ini dilakukan secara e-learning Dengan metode synchronous learning dan asynchronous learning Synchronous learning artinya teman-teman melakukan kegiatan seperti live chat atau video conference Sedangkan asynchronous learning itu seperti modul video bahan ajar elektronik, forum diskusi, dan penugasan Selanjutnya, kita bahas menggunakan alur pelatihan pengukuran kayu bundar Hal ini merupakan tahapan-tahapan yang teman-teman peserta lakukan Hingga pada tahapan akhirnya, yaitu memperoleh sertifikat Tahapan-tahapan tersebut antara lain, yang pertama adalah Teman-teman peserta telah mendaftar pada diklat pelatihan pengukuran kayu bundar Selanjutnya, tahap kedua adalah Peserta belajar mandiri dengan membaca modul dan menonton video pembelajaran setiap mata diklat Yang ketiga, peserta belajar secara online atau live chat atau teleconference bersama tutor Yang keempat, peserta mengerjakan penugasan baik berupa pilihan ganda, isian singkat atau panjang, studi kasus, dan lain-lain Yang kelima, peserta wajib mengerjakan penugasan hingga memenuhi nilai minimal yang ditentukan Yang keenam, peserta yang mengikuti seluruh tahapan dan memenuhi nilai minimal dinyatakan lulus Dan yang terakhir, peserta yang lulus pastinya akan memperoleh sertifikat Nah, apa saja penugasan yang diberikan selama pelatihan pengukuran kayu bundar Terdapat tiga bentuk penugasan, yang pertama adalah kuis, yang kedua studi kasus, dan yang ketiga adalah tugas simulasi Kuis dapat berupa pilihan ganda, benar atau salah, atau isian singkat Sedangkan studi kasus itu dapat berupa isian esai atau soal cerita Dan tugas simulasi yaitu membuat video simulasi tentang pengukuran kayu bundar Sekian dari saya, selamat berlatih Semoga teman-teman dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik Dan dapat mencapai seluruh tujuan pelatihan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb